Intro Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Haaah, udah lama nih gak bahas film memang Jason Statham lagi Maka dari itu, kembali lagi bersama saya Tobi Yang kali ini akan membawakan film berjudul Wild Card Yang dirilis pada tahun 2015 Wild Card menceritakan tentang seorang pengawal yang ahli dalam bertarung Tapi kecanduan main judi Kalau kayak yang sekarang lagi viral-piralnya tuh Orang-orang pada kecanduan main judi slot Sama tuh Nah, pada suatu hari dia membantu temannya untuk balas dendam Kepada seorang mafia yang telah melakukan hal keji kepada dirinya Film yang dibintangi oleh memang Jason Statham ini Tentunya akan tampil sangat brutal seperti biasanya So, tanpa berlama-lama lagi Siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua Mari kita Nobar Dan inilah wilayah Card Eh, Wild Card Di awal film, kita diperkenalkan dengan Nick Wild Seorang pria botak yang bekerja sebagai pengawal dan konsultan keamanan Malam itu, Nick sedang minum beras kencur di sebuah bar Lalu tak lama kemudian Ada seorang wanita seksoi bernama Doris Yang sangat menarik perhatiannya Namun ternyata Doris sudah memiliki pacar Yaitu Osgood Pria yang sudah bau tanah itu Kemudian mengajak Doris menikah Dan pindah tempat tinggal Akan tetapi Doris tidak ingin menikah Dia hanya ingin main kuda-kudaan setiap hari Selagi dua pasangan ini berbincang Tiba-tiba Nick menarik tangan Doris Dan membuat Osgood sangat marah Ketika situasi semakin tegang Nick sengaja menjambak rambut Osgood Yang ternyata adalah rambut palsu Nick pun tertawa terbahak-bahak Melihat bagian depan kepala Osgood yang botak Kan sama Doris yang sudah tidak tahan Akhirnya mengajak Osgood untuk pergi dari tempat tersebut Tapi Nick justru mengejek Osgood Hingga om-om satu itu merasa muak Osgood pun menghajar Nick dengan gagahnya Nick yang sudah kewalahan Akhirnya menyerah dan pergi Sementara itu Doris terlihat kagum Dan makin cinta kepada Osgood Di sisi lain Ada seorang wanita malang Yang dibuang di depan rumah sakit Wanita ini bernama Holly Yang bekerja sebagai atlet kuda lumping Setiap malam Namun naasnya Sesuatu yang buruk terjadi Tubuhnya kini sudah bersimbah darah Dan kesulitan untuk berjalan Beruntung ada seorang perawat yang melihat Dan langsung membawanya ke ruang UGD Saat dia diperiksa dokter Holly terus menyebut-nyebut nama Nick Keesokan harinya Nick bangun tidur Kemudian berangkat ke kantornya Dan disana Dia sudah ditunggu oleh asistennya Yang bernama Pinky Lalu tak berselang lama Ada seorang anak muda dari Nganju Yang datang untuk menyewajah Sanik Anak muda ini bernama Cyrus Kinik Dan dia mengaku sebagai tukang judi yang hebat Padahal usianya baru 23 tahun Awalnya Nick ingin menolak pekerjaan ini Karena dia sangat capek Tapi kemudian Dia teringat Masih punya cicilan motor Dan utang kewartek Mbo Inem Yang membludak Alhasil Dia pun terpaksa menerima Tawaran si Cyrus Setelah bertemu Cyrus Nick langsung pergi Ke sebuah kedai Untuk sarapan Namun saat memarkirkan mobilnya Osgood tiba-tiba muncul Dari belakang Dan disini Terungkap Bahwa dia Adalah teman Baik Nick Dan adegan semalam Hanyalah akting belaka Agar Doris Semakin mencintai Si Osgood Dengan senang hati Osgood memberi bayaran Seribu dolar Kepada Nick Walaupun tarifnya Hanya 500 dolar Sebagai teman Nick pun mengembalikan Setengahnya Karena yang penting Osgood senang Nick lalu masuk Kedalam kedai Dan langsung disambut Oleh salah satu pelayannya Yaitu Roxy Wanita ini Adalah teman Baik Nick Yang selalu siap Membuatkan gado-gado Kesukaannya Sambil sarapan Nick mengatakan Kalau dia Sedang butuh cuan Sebanyak 500 ribu dolar Untuk bersitirahat Selama 5 tahun Di sebuah pulau Namun Tabungannya Masih kurang banyak Tak lama kemudian Roxy mendapatkan Sebuah telpon Dari Holly Yang ternyata Juga teman dekat Nick Dia ingin pria botak itu Mengunjunginya Tanpa berpikir panjang Nick pun Segera pergi Ke rumah Holly So tibanya disana Dia sangat terkejut Saat melihat temannya Babak belur Dia lalu bertanya Siapa yang tega Melakukan hal kejam Seperti itu Holly pun menceritakan Semua kejadiannya Tadi malam Dia pergi ke hotel Bernama Golden Nugget Untuk melayani Om-om Namun ketika hendak pulang Dia justru dicegat Oleh seorang jamet Dan anak buahnya Dia lalu diperkaus Oleh sejamet Dan dipukuli Oleh anak buahnya Holi yang tidak terima Dengan perlakuan tersebut Sangat ingin Menuntutnya Ke pengadilan Akan tetapi Dia sendiri Tidak tahu Siapa nama jamet Yang melakukannya Oleh karena itu Dia meminta bantuan Kepada Nick Yang kenal dengan Banyak orang di Las Vegas Termasuk para mafia Nick awalnya Menolak Dan mengaku Tidak punya kenalan Yang bekerja Di Golden Nugget Sehingga Akan sulit Untuk mencari pelaku Yang memperkaus Holi Namun dia Sebenarnya Berbohong Kepada Holi Dan di tengah Perjalanan pulang Dia tiba-tiba Berubah pikiran Nick kemudian Pergi ke Golden Nugget Untuk menemui Temannya Yang bernama Millie Sen Dan meminta Bantuannya Dalam mencari pelaku Yang membuat Holi babak belur Kebetulan Dia bekerja Sebagai tukang Bersih-bersih Di hotel tersebut Tapi di samping itu Dia adalah orang Yang punya banyak Keahlian Menggali informasi Dan karena punya Utang budi Kepada Nick Millie Sen Pun mau Membantunya Setelah Millie Sen Selesai bekerja Mereka berdua Makan bersama Di rumah makan Padang Sambil membicarakan Pelaku kekerasan Terhadap Holi Di sini Millie Sen Memberitahu Kalau pelakunya Adalah Danny DeMarco Atau Yang biasa dipanggil Sudah jelas Dia Samindi Dia merupakan Anak dari mafia Tiga asal Italia Yang sangat berkuasa Millie Sen Pun memberi saran Agar Nick Tidak mengusik Kehidupan mereka Karena komplotan mafia Itu sangat berbahaya Mendengar penjelasan tadi Nick pun kembali ragu Dia tidak mau Berurusan dengan para mafia Nick pun akhirnya Berbohong lagi Kepada Holi Dan mengatakan Kalau Millie Sen Gagal mendapatkan informasi Tentang pelakunya Namun ternyata Holi tahu Kalau Nick Sedang berbohong Dia lalu mengatakan Kalau dia selalu datang Ketika Nick Butuh bantuan Oleh karenanya Nick juga harus Membantunya kali ini Singkat cerita Malam harinya Nick menjalankan tugas Untuk mengawal Cyrus Dan menemani Keliling Las Vegas Dari tempat hiburan Sampai ke tempat Judy Sebenarnya Nick tidak terlalu suka Dengan keperbedian Cyrus Yang terindikasi mirip Dengan bocil toksik DML Tapi yang namanya bekerja Dia harus tetap Bersikap profesional Saat malam semakin larut Cyrus ingin mencoba Berjudi Di sebuah tempat Bernama Golden Gate Nick pun Mengawalnya di belakang Tak berselang lama Ada karyawan kasino Yang menghampiri Nick Dia adalah Cassandra Yang juga merupakan Teman baiknya Wanita itu pun Bertanya Kenapa Nick Terlihat sangat murung Nick lalu berkata Kalau dia baik-baik saja Padahal Dia masih kepikiran Kata-kata Holly tadi Yang membuatnya cukup Stres Dan akhirnya Nick memutuskan Untuk membantu Holly Dia pun berpamitan Kepada Cyrus Meski jam kerjanya Masih panjang Nick lalu pergi Ke rumah Holly Dan menyebutkan Nama Samidi Setelahnya Dia tidak mau Ikut campur Tapi ternyata Holly dari awal Tidak berniat Untuk menuntut Samidi Dia justru ingin Balas dendam Kepadanya Dan untuk Menghajar para Jamai tersebut Dia masih Membuntuhkan Bantuan Nick Mau tak mau Nick pun Menuruti Keinginan Holly Tanpa membuang waktu Nick langsung Mendetangi Kamar hotel Samidi Disini Dia berpura-pura Sebagai teman Dari Baby Alias Paijo Dia Adalah seorang Mafia Yang dulunya Sempat Ingin merekrut Nick Dan gara-gara Menyebut nama Paijo Nick pun Dibolehkan Masuk oleh Anak buah Samidi Dia lalu Menghadap Samidi Yang baru saja Selesai Main kuda lumping Nick yang tidak mau basa-basi Akhirnya langsung Membahas tentang Perlakuan Samidi Kepada Holly Dia ingin sejamet Menebus kesalahannya Dengan meminta maaf Akan tetapi Samidi Tentu tidak mau Dia justru Memberi uang Yang banyak Kepada Nick Agar tidak bermasalah Dengan Paijo Tapi karena Nick Menolak Akhirnya Dia menodongkan Sebuah pistol Sebelum menghabisinya Dia menyuruh Dua pengawalnya Untuk menghajar Nick Walaupun hanya Menggunakan sebuah kartu Nick berhasil Membuat mereka Bonyok Setelah berbaku hantam Nick mengikat Mereka semua Tak berselang lama Holly pun datang Ke kamar Samidi Di sana Dia mengambil uang Sejamet Lalu memberikannya Kepada Nick Kemudian Dia menyiksa Nick Dengan sebuah gunting Secara perlahan Tapi pasti Holly mulai menguliti Batang kejantanan Samidi Bahkan Batang tersebut Hampir terpotong habis Samidi pun Menangis kesakitan Dan akhirnya Meminta maaf Kepada Holly Setelah mendengar permintaan maafnya Holly langsung berhenti Dan keluar dari kamar Samidi Nick pun memintanya Segera pergi Keluar kota Sebelum para mafia Mengejarnya Nick juga membagi Rata uang yang diambil Dari kamar Samidi Agar wanita itu Bisa pergi Ketempat yang jauh Di sisi lain Nick berjudi dulu Untuk memperbanyak uangnya Setelah itu Dia akan meninggalkan Las Vegas Untuk selamanya Nick pun segera menemui Cassandra di kasino Lalu bermain blackjack Di sini Nick cukup beruntung Dan memenangkan permainan Tapi sayangnya Dia hanya bertaruh Dengan jumlah yang kecil Tak lama kemudian Cassandra pun beristirahat Dia digantikan Oleh seorang jamet Yang membuat Nick malas Untuk melanjutkan permainan Nick kemudian memesan Berah kencur Lalu mengobrol Dengan Cyrus Yang ternyata Masih nongkrong Di dalam kasino Namun setelah minum-minum Tiba-tiba Nick berhasrat Untuk main blackjack lagi Dia akhirnya Mendetangi bandar Yang menggantikan Cassandra Lalu bermain Dengannya Dan tidak disangka-sangka Nick menang Dengan sangat mudah Dia menghasilkan Ratusan ribu dolar Hanya dalam Waktu yang singkat Sebelum menukarkan coinnya Nick dan Cyrus Nick dan Cyrus pun Merayakan kemenangannya Terlebih dahulu Tapi ketika Nick Hendak menukarkan Coinnya dengan uang Tiba-tiba Dia tidak jadi Dia merasa Butuh Uang lebih Karena jika Hanya setengah juta dolar Maka semuanya Akan habis Dalam waktu Lima tahun Oleh karena itu Dia memutuskan Untuk berjudi lagi Dan mempertaruhkan Semua coin Yang dia dapatkan Kali ini Bandarnya Adalah Cassandra Yang baru saja Kembali Setelah Beristirahat Sialnya Keberuntungan Nick sudah habis Dalam satu kali putaran Dia langsung Kalah telak Alhasil Semua uangnya pun Diambil oleh Cassandra Dan sekarang Nick sudah resmi Menjadi gembel Karena sudah tidak punya Apa-apa Nick pun langsung Melampiaskan Kemarahannya Sambil minum-minum Namun karena Kebanyakan minum Beras kencur Dia mulai kehilangan Kesadaran Hingga akhirnya Jatuh pingsan Singkat cerita Keesokan paginya Dia terbangun Di ruangan VIP Setelah ditolong Oleh Cyrus Di sini Cyrus akhirnya Berkata jujur Tentang tujuannya Menyewa Nick Dia sebenarnya Bukan seorang penjudi Tapi seorang Ahli komputer Yang sangat Kaya raya Dan tujuannya Menyewa Nick Adalah Karena dia Ingin menjadi Orang yang berani Dia bahkan Siap membayar Uang liburan Nick Jika pria pelontos itu Mau mengajarinya Jadi jagoan Akan tetapi Nick justru menolaknya Mentah-mentah Nick kemudian keluar Dari ruangan VIP Dan kembali minum-minum Di bar Tapi tak berselang lama Ada dua anak buah Samidi Yang memaksanya Untuk keluar Nick yang pikirannya Sedang kacau Akhirnya Membrutal lagi Sialnya Samidi Tidak hanya Mengutus dua orang Karena ada sekitar Sepuluh orang Yang mengeroyok Nick Beruntungnya Nick Mampu melumpuhkan mereka Hanya dengan Tangan kosong Tapi tak lama kemudian Nick didatangi oleh Anak buah Payjo Yang diperintahkan Untuk membawanya Nick pun Bersedia menemui Mafia tersebut Karena dia Pernah kenal baik Dengannya Setibanya di tempat Payjo Nick diajak Untuk bertemu Samidi Payjo ingin membuktikan Apakah Nick Benar-benar menghajar Samidi Hingga babak belur Jika terbukti Maka Payjo Akan membunuhnya Karena nama baiknya Ikut tercoreng Gara-gara si Nick Singkat cerita Nick pun Berhadapan dengan Samidi Untuk menceritakan Kejadian yang Sebenarnya Tapi disini Samidi Tidak mengatakan Yang sejujurnya Dia malah Menuduh Nick Dengan mengatakan Kalau si botak Telah menembak Mati anak buahnya Mendengar itu Payjo pun Tidak percaya Sebab Dia sudah mengenal Nick Dari lama Payjo lalu Memberitahu Samidi Bahwa Nick Tidak pernah Bertarung Menggunakan Senjata Yang artinya Samidi Telah berbohong Kemudian Nick juga Mengungkap Kalau dia Melakukannya Karena ingin Membantu Holly balas dendam Atas perlakuan Samidi Yang sangat keji Nick lalu Meminta Samidi Untuk membuka Celananya Agar Payjo Bisa melihat Bekas luka Di batangannya Hal tersebut Akan membuktikan Kalau yang Memulai masalah Ini duluan Adalah Samidi Akan tetapi Samidi Tidak mau Membuka celananya Karena dia malu Alhasil Payjo pun Memihak Nick Dan langsung Mengusir Samidi Dari tempatnya Payjo Lalu melepaskan Nick Dan menyuruhnya Untuk pergi jauh Namun Nick Sudah pasrah Dia akan menerima risiko Karena telah berurusan Dengan Samidi Dia juga tahu Kalau sejamet Tidak akan tinggal Diam Setelah pulang Dari tempat Payjo Nick Memutuskan Untuk mengunjungi Kedai langganannya Dan di sana Dia ingin sarapan Untuk yang terakhir Kalinya Karena bisa jadi Dia mati Dalam beberapa jam Kedepan Di dalam kedai Dia bertemu lagi Dengan Cyrus Yang hendak Berpamitan Dengannya Anak muda ini Juga memberikan Hadiah kepada Nick Karena merasa Sudah dibantu Selama ini Dan hadiahnya Adalah tiket pesawat Menuju Korsika Dan sebuah cek Senilai 500 ribu dolar Tapi sayangnya Nick Tidak punya Tidak punya Banyak Waktu Tak berselang lama Samidi dan Anak buahnya pun Masuk ke dalam Kedai Melihat para jamet itu Cyrus tiba-tiba Refleks bernyanyi Lagu judi Milik Bang Haji Roma Untuk mengalihkan Perhatian Hal ini pun Dimanfaatkan Nick Untuk kabur Nick Lalu bersembunyi Di atap Kedai Kemudian Dia mendengar Kalau Samidi Juga akan Membunuh Cyrus Alhasil Nick pun Langsung keluar Dan menyerang Para jamet tersebut Dalam waktu Yang singkat Nick mampu Membantai Semua anak Buah Samidi Hanya dengan Sendok Dan garap Setelah itu Nick pun Mengamuk Dan menghajar Samidi Hingga tewas Di akhir film Nick berniat Untuk segera Pergi Dari Las Vegas Sebelum Antek Samidi Yang lain Berdatangan Namun Cyrus Kembali Menghampirinya Dia lalu Memberikan tiket Dan ceknya Agar Nick Bisa berlibur Awalnya Nick menolak Tapi pada akhirnya Dia mau menerima Kebaikan Cyrus Di sisi lain Cyrus juga Berterima kasih Karena berkat Nick Dia jadi orang Yang pemberani Lalu Film pun tamat Dengan happy ending Film ini Dengan jelas Memperingatkan kita Agar tidak Melakukan judi Karena judi itu Bikin ketagihan Dan bisa membuat Kita jadi gembel Atau yang lebih Parah lagi Kita bisa dikejar-kejar Mafia Seperti Nick Intinya Ingat lirik lagu Bang Haji Roma Irama Segitu dulu Untuk hari ini Saya Tobi Mewakili para penikmat Jisamsu Ini yang penikmat Jisamsu Ini penulis naskah saya Mengucapkan Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Kamsia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Kalau saya Udutnya apa Nah Coba tebak Pokoknya selain Jisamsu Ah Ngudut sama ngupi dulu lah Bentar Bentar Ini judul filmnya Wild Card Apa Wild Card Kayaknya Wild Card Kartu Liar Sub indo by broth3rmax